Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 6 SDPL Madinah Dimanapun kalian berada Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian dalam keadaan Sehat walafiat dan siap mengikuti Pembelajaran, hari ini kita bertemu Lagi di pembelajaran tematik Sudah memasuki tema 2 Persatuan dalam perbedaan Sub tema 2, bekerja sama mencapai Tujuan di pembelajaran yang Kedua dan ketiga Setelah mengikuti pembelajaran ini Diharapkan kalian nanti mampu Mengidentifikasi dan menuliskan contoh Manfaat persatuan dan kesatuan Mampu mengidentifikasi ciri-ciri Kalimat efektif Mampu mengidentifikasi dan melaporkan Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya Secara lisan maupun tertulis Baik, kita ikuti pembahasan Yang pertama Ayo diskusi Manfaat persatuan dan kesatuan Dalam kehidupan masyarakat Nah, menurut kalian Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat itu seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya Terlaksananya gotong royong sehingga meringankan beban dalam masyarakat Yang kedua, dapat bekerja sama dan juga saling tolong-menolong di dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga, tidak ada konflik dalam kehidupan bermasyarakat Yang keempat, terjaga kerukunan dan jalinan silaturahmi Menghindari sebuah pertengkaran dan juga permusuhan Dan yang terakhir, mampu memujudkan sebuah kehidupan yang selaras, seimbang dan juga serasi di antara sesama manusia Baik, Barokalofik Untuk diskusi Insya Allah kita cukupkan sampai disini Kita ikuti pembahasan berikutnya Ayo membaca Disini ada bacaan tentang pertempuran Ambarawa Silahkan nanti dibaca dengan baik Dipahami Dan jangan lupa videonya di pause dulu Sehingga kalian bisa membaca dengan tenang dan nyaman Setelah membaca Kita lanjutkan Pembahasan kita Ayo berlatih sekarang Nah, nanti silahkan Pertanyaan-pertanyaan ini Kalian jawab Menggunakan kalimat yang efektif Ada lima pertanyaan Silahkan nanti dijawab Menggunakan kalimat-kalimat yang efektif Nah, kalimat-kalimat efektif itu seperti apa? Kalimat efektif itu adalah Kalimat yang disusun berdasarkan kaedah-kaedah yang berlaku Dan memperhatikan penempatan tanda baca Pemilihan kata Dan tidak memiliki maksud yang rancu Atau berbelit-belit Jadi, sesuai dengan kaedah yang berlaku Memperhatikan tanda baca dan pemilihan kata Sehingga maksudnya itu jelas Tidak rancu Ciri-cirinya seperti apa ya? Nah, seperti ini Yang pertama Memiliki unsur penting atau pokok Minimal subjek dan predikat Pelaku dan apa yang dilakukan Minimal itu Yang kedua Menggunakan struktur bahasa yang tepat Memenuhi kaedah hejaan yang berlaku Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat Dan sesuai kebutuhan Berikut contoh dari kalimat efektif Semut adalah serangga berkaki enam Sekali membaca saja Orang sudah paham bahwa semut ini serangga yang memiliki enam buah kaki Sehingga kalimat ini dikatakan kalimat efektif Kalau yang kedua Semut adalah merupakan serangga berkaki enam Ini kalimatnya Bukan kalimat efektif Orang masih agak bertanya-tanya Satu kali baca Belum bisa menangkap maksud dari kalimat ini Barokalovik Ini yang dimaksud dengan kalimat efektif Silahkan nanti pertanyaan tadi Tentang pertemuan ambarawa Kalian jawab menggunakan kalimat efektif Setelah itu Kalian tulis di buku tulis jawabannya Kalian kirim ke ustad-ustadah pengampu Di masing-masing kelas Melalui WA ataupun media yang lain Sekarang kita lanjutkan Cara hewan menyelesaikan diri dengan lingkungan atau habitatnya Hal ini disebut dengan adaptasi Taukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama Persatuan dan taktik agar dapat menyelesaikan diri dengan lingkungannya Hina adalah contohnya Salah satu cara yang dilakukan hina agar tetap bertahan hidup Adalah dengan bersatu dan bergerombol Bagaimana cara hina mempertahankan diri? Dia memanggil rekan-rekannya Sehingga hina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayah dengan bergerombol Lalu perbedaan hina dengan hewan lain untuk mengatasi masalah Hina ini mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan Ini gambar hina Seperti harimau tutul Bentuknya seperti itu Cara beradaptasi hewan terhadap lingkungan atau habitatnya Selain hina ada lagi dengan cara kamuflase Ini yang dilakukan oleh belalang sembah Ke warnanya hijau dia lebih suka di daun-daun yang berwarna hijau Sehingga tidak begitu mencolok oleh musuhnya Kemudian dengan cara mimicry atau merubah warna kulit Ini terjadi di bungklon Ketika dia menempel di pohon yang berwarna coklat Warnanya berubah menjadi coklat Ketika dia menempel di daun yang hijau Warnanya berubah menjadi hijau Mimikry Kemudian yang tiga Autotomy atau memutus sebagian tubuhnya Yang dilakukan oleh cecak ini Ketika dia merasa terancam Maka dia akan memutuskan ekornya Kemudian dengan cara menggulungkan diri Seperti yang terjadi pada terenggiling Ketika dia merasa terancam Dia akan menggulungkan dirinya Seperti pada kaki seribu pun juga demikian Kenapa mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan ini Hewan itu biasanya untuk memperoleh makanan Untuk melindungi diri dari musuh Untuk mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan Dan untuk melestarikan jenisnya Barakalofik Demikian pembelajaran kita hari ini Insya Allah kita ketemu lagi di pembelajaran Yang akan datang Barakalofik Subhanakallahumma wabiham Dika ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh